Pemerintah Kabupaten Jayapura melakukan konvergensi stunting aksi ketiga yaitu Rembok Stunting 2024 yang dibuka secara langsung oleh Penjabat Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo. Dikatakan Kepala Bapeda Kabupaten Jayapura, Parson Horota, komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi sesuai dengan delapan tahapan aksi konvergensi yang dilakukan di Kabupaten Jayapura. Menurutnya, kasus stunting bisa diturunkan jika memiliki komitmen bersama dalam penanganan yang baik dan didukung dengan anggaran yang memadahi. Yang data-data kita dan hasil layanan kita dan aksi kita seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jayapura yang bergerak itu akhirnya kita berhasil dinilai dan kita masih tetap yang terbaik untuk dua kali berterutur. Tahun 2022 kita penyelaian, 2022 penyelaian di 2003 kita dapat urutan 1 dan penyelaian kinerja 2023 yang dilakukan 2024 kita masih dua yang terbaik. Nah ini bagian-bagiannya. Salah satu yang kita lakukan adalah di hari ini dan besok. Hari ini kita renggung stunting untuk kita melihat program-program kegiatan yang kita rencanakan itu apakah teman-teman kita yang pengampu stunting itu komitmen dengan program itu atau diangkanya disebut tapi nanti belanjanya tidak seperti begitu. Itu yang kita lihat hari ini dan besok kita akan lakukan kegiatan perbaikan peraturan bupatinya terhadap aksi konvergensi stunting dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Jayapura. Penanganan penurunan stunting tidak hanya dilakukan pemerintah namun juga mendapat dukungan dari Polres Jayapura, Lanaut Silas Papare dalam setiap kerja-kerja upaya penurunan stunting di Kabupaten Jayapura. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudumi, AYUS Jayapura melaporkan.